Halo guys, kembali lagi di channel yang paling menyebut sejaknya terakhir di dunia itu Publik Nooboy Dan pada kesempatan kali ini guys ya Ini adalah konten terbaru eksklusif guys ya Spesial di channel ini yaitu kita akan membahas tentang Channelnya si Aura atau si Eiko guys ya Yang biasa kalian kenal dengan Evos Aura guys ya Biawak Batam guys ya Sebelum video dimulai guys ya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan share-nya Supaya channel gue berkembang guys ya Dikit lagi kita mencapai 1000 subscriber Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut Tentang channel si Aura ini Kenapa dia bisa ke-hack guys ya Kita bakalan langsung mulai aja videonya Oke lah ya guys ya Jadi gue ini barusan aja tau guys ya Kalau ada peristiwa yang sangat menggegirkan masyarakat Mobile Legends guys ya Jadi peristiwanya adalah channel si Eiko Yang biasa saya kenal dengan Evos Aura dulu guys ya Dia itu mantan pemain Evos Yang sekarang itu jadi youtuber terkenal guys ya Dengan 3 juta subscriber lebih guys ya Jadi gue ini juga baru tau guys ya Setelah tadi gue barusan melihat live seseorang Nah disana dia juga membahas tentang channel si Eiko ini Yang kena hack guys ya Jadi kalau kalian sekarang ini Setelah kalian lihat video ini Kalian langsung aja searching di Youtube guys ya Itu kalian searching Aura Gaming guys ya Karena nama channel dia itu kan Aura Gaming guys ya Itu bakalan yang muncul adalah channel ini guys ya Live news ini guys ya Sebenernya bukannya channelnya hilang Cuman channelnya itu di hack guys ya Dan namanya itu diganti menjadi live news ini Dia bahkan itu guys ya Sekarang itu orang itu baru nge-live guys ya Nah kalian bisa lihat disini Dia itu baru nge-live guys Astaga Kalian masih bisa lihat disini Ada PP nya dia PP nya si Aura ini ada disini guys ya Jadi ini tuh akun dia Dia baru rame banget 140 ribu guys ya yang nonton Jadi channelnya ini tuh Dia itu di hack guys ya Kita bisa lihat disini playlist dia guys ya Itu masih ada guys Playlist-playlist Video-video si Eiko ini guys ya Jadi ini bener-bener Dia tuh langsung channel di hack Dibuat untuk live guys ya Nah jadi yang pertama kali akan kita bahas adalah Siapa yang nge-hack guys Nah yang nge-hack ini Ini setau gue ya guys ya Kalau mungkin salah kalian bisa koreksi juga Kalau setau gue Dia ini Ini tuh yang dia live sekarang ini Bukanlah beneran live Cuman ini tuh video siaran ulang guys Jadi dia itu nyetel live Tapi videonya ini sebenernya itu siaran ulang Kita bisa lihat videonya bentar guys ya Nah Ini itu video siaran ulang guys Dari mana gue tau Nah gue itu tau kasus ini Karena sebenernya kasus ini itu Gimana guys ya Sebenernya gini loh Gue itu kemarin-kemarin udah sempat digegerkan guys ya Jadi gue ini kan salah satu streaming mobile legend Streamer mobile legend di youtube guys ya Jadi Banyak streamer-streamer lain itu Yang dia tuh juga pada kena hack guys Jadi ini tuh bener-bener lagi Jamannya ke-hack gitu loh Jadi banyak banget orang yang kena hack Cuma si echo ini doang guys Kalau kalian tau Mungkin kalian subscribernya Para streamer-streamer mobile legend di youtube gitu guys ya Mereka tuh ada yang banyak yang ke-hack guys Dari yang mulai subscribernya 10 ribu Sampai yang subscribernya cuma 1 ribu itu Ada banyak di-hack guys ya Jadi gue tuh sebenernya udah tau guys Kalau kenapa ini bisa ke-hack guys Jadi kalau Sepengetahuan gue guys ya Menurut streamer-streamer yang lain itu Yang kena hack Mereka itu Katanya ya guys ya Katanya itu Mereka itu Menggunakan Bot View Pada saat live Jadi Ada aplikasi pihak ketiga Namanya itu Stream Botter guys ya Jadi aplikasinya ini Ini bukan aplikasi kayak file guys ya Jadi file-nya ini bisa digunakan Untuk menambahkan View Bot Pada live stream kita Misalnya kita nge-live nih ya Nah Kan biasa view-nya kan Orang asli tuh ya Itu mungkin cuma 5-10 orang gitu kan Jadi ada beberapa pihak Gue sebenernya juga tau guys ya Cara menggunakannya Karena gue ini Jujur gue punya guys ya Apa? Aplikasinya guys ya Cuman Gue ini Masih takut guys Ragu-ragu untuk memakai ini Karena ini emang terbukti berbahaya guys Jadi mereka itu bakalan nambahin Bot Di Aplikasi itu Sehingga Stream mereka itu Tulisan view-nya itu Bisa banyak guys Bisa 100 Atau bahkan bisa sampai 1000 guys Gunanya apa? Gunanya itu untuk Mengundang View asli Itu untuk Klik video mereka Jadi misalkan Gue nge-live nih View gue cuma 10 Nah itu kalau kalian lihat Di trending ya Itu video Video gue itu Bakalan di bawah guys ya Di bawah banget Dan bakalan tenggelam guys ya Jadi gue pake Stream Bot itu Supaya Seolah-olah Yang liat live gue itu banyak Jadi orang-orang itu pada Liat video gue Wih yang liat banyak nih Coba gue liat lah gitu guys ya Jadi kayak Semacam clickbait juga sih Nah tapi yang gue bingung guys ya Adalah si Aura ini kan Dia ini kan Youtuber gede guys ya Dan gue Menurut gue yakin sih Dia ini gak mungkin pake Stream Bot-stream Bot Dan macam itu guys ya Maka dari itu Ini masih menjadi misteri guys Kenapa kok Bisa channel si orang Bahkan dia ini udah 3 juta subs Kalau gue jadi dia sih Gue udah nangis Nangis sih guys Parah sih 3 juta subs guys ya Gila banget Gue ini aja Belum seribu subs Makanya kalian bantu Gue sampai Seribu subs dulu guys ya Bantu di share video ini guys ya Oke Ini bener-bener Kasus yang fenomenal Banget sih guys ya Parah Parah Jadi Intinya masih misteri guys Jadi kalau kalian Punya Nemo guys ya Kalian bisa liat juga Sekarang ini Di Nemo itu baru rame banget Di Channelnya si Koyur guys ya Channelnya Dangki itu Mereka baru bahas ini Kenapa Kok bisnis Eko ini Kena hack guys ya Dan jelas-jelas ini tuh Bukan video live Dan itu video seorang ulang Jadi kasusnya tuh Sama persis guys Jadi ada temen gue itu Itu Namanya dia tuh A3 Gaming guys Nah sekarang itu Alhamdulillah Channelnya tuh bisa balik guys Setelah di hack itu Dia bisa pake lagi Channelnya Kalian bisa searching juga tuh A3 Gaming Jadi dia tuh Bener-bener Kayak gini guys Channelnya tiba-tiba Ganti nama Terus Dia berani nge-live guys Cuman Live-nya ini video Sekarang ulang Dan dia matiin live chatnya guys ya Nah cuman Akhirnya itu Dia bisa balik guys ya Jadi kemungkinan besar sih Menurut gue Ini channel si Eko ini Bisa balik lagi Cuman Baru diproses aja Gimana cara biar baliknya guys ya Jadi ya mungkin Kayak gitu aja lah guys ya Yang bisa gue sampaikan Pada konten kali ini guys ya Jadi gue ini juga jadi Ngeri juga loh Masa iya gue kena hack guys ya Tapi katanya guys ya Kalo kalian kena hack gini tuh Yang penting kalian itu Udah verifikasi Dua akun Dua langkah Verifikasi dua langkah guys Jadi kan youtube itu kan ada Verifikasi akun tuh Nah kalo kalian verifikasi Cuma sekali itu bisa Bahaya guys Akun kalian bisa Hilang gak balik lagi Cuman katanya Kalo kalian udah verifikasi Dua langkah itu Masih ada kemungkinan Akun kita itu Bisa balik lagi Tergantung dari hacker itu sendiri guys Cuman gue bener-bener Masih gak paham Kenapa Eko bisa kena hack Karena setau gue Yang kena hack ini Itu karena mereka Menggunakan aplikasi Pihak ketiga guys ya Oke Oke lah guys ya Mungkin segitu aja informasi Yang bisa gue kasih ke kalian Yang pada penasaran ini Channel Aura Kenapa guys ya Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa dibantu like Share Dan subscribe ya guys ya Ada bantu gue menjadi Youtuber terkenal guys Oke guys ya See you in the next video guys ya Bye bye